Tidak hanya satu ekor, namun 10 ekor kucing ini tak satu pun mau menginjak Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berbicara berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran, tentunya semua muslim sebanyak mendengar kisah-kisah akan hal tersebut. Karena kita tahu Al-Quran itu sendiri memanglah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mengherankan lagi jika kita melihat hal-hal ajaib yang berkenaan dengan Al-Quran. Baik secara spiritualnya di mana ayat-ayat Al-Quran bisa menyembuhkan, menenangkan, dan membawa kebahagiaan. Maupun secara kasat mata, sering juga terjadi keajaiban-keajaiban dengan Al-Quran. Sebutlah ada Al-Quran yang tetap utuh tak tersentuh api saat terjadi kebakaran. Ada Al-Quran yang bahkan tidak dimakan oleh rayap. Sementara lemari dan buku-buku lainnya nyaris habis oleh rayap di tempat yang sama. Bahkan beberapa ekor kucing yang tidak hanya satu namun sepuluh ekor terekam kamera berusaha menghindari kakinya dari menginjak kitab suci tersebut. Percaya boleh? Tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas video-video ini sebagai bukti, hewan suci kesayangan Nabi tersebut tidak mau menginjak Al-Quran. Dalam video ini kita tidak sedang memaksa orang-orang kafir percaya akan kemujizatan Al-Quran. Namun video ini untuk kita yang benar-benar yakin dan percaya, akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah di jagad raya ini. Sebagaimana firman Allah yang artinya? Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mu'min. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Surat Al-Jadsyah ayat 2 sampai dengan 4 Setelah sekali di dalam ayat tersebut Allah telah katakan untuk kaum yang meyakininya. Jadi slow aja, jika ada kaum yang tidak percaya dan mengolok-olok. Baiklah berikut Popai TV perlihatkan kepada sobat semua, beberapa orang yang berusaha membuat eksperimen terhadap 10 ekor kucing ketika melewati Al-Quran. Simak video berikut sampai habis. Pada video pertama ini, kucing berwarna putih belang hitam dipancing sang pemilik dengan makanan. Namun beberapa dipancing ke arah Al-Quran. Ia selalu menghindar dan tidak menginjaknya. Ketika diganti dengan buku biasa, si kucing menginjaknya dengan santai. Kemudian begitu juga dengan video yang berikut. Kucing tersebut coba dipancing dengan makanannya untuk melewati Al-Quran. Si kucing hanya lewat di samping Al-Quran tersebut. Seolah mereka sangat tahu dengan kitab suci firman Allah tersebut. Masya Allah Namun semua itu akan sangat berbeda jika sobat semua melihat video setelah video berikut. Coba simak dan pahami sendiri serta simpulkan sendiri dengan video berikut. Sangat jelas terlihat bedanya antara video-video dua sebelumnya dengan video ini. Lihatlah bagaimana sikap kucing terhadap dua kitab yang berbeda ini. Simpanlah video-video kucing-kucing ini sampai akhir. Kemudian nanti sobat Popeye TV simpulkan. Mana kitab yang benar, mana yang tidak. Jangan kan kita manusia berakal. Kucing yang tak berakal saja seolah memperlihatkan. Mana kitab yang benar dan harus dihormati. Dan mana yang tidak harus dihormati. Masya Allah Itulah beberapa video yang memperlihatkan beberapa ekor kucing. Tidak hanya satu, bahkan sepuluh. Tidak mau menginjak kalemullah tersebut, walau seekor pun. Masya Allah Bagaimana dengan kucing sobat Popeye TV di rumah? Silahkan komen di kolom komentar. Demikianlah info singkat dari Popeye TV. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.